Intro Dinas Kooperasi UMKM dan Pendidikan Kota Balikpapan memang ada memiliki program-program terutama untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di kelurahan di Kota Balikpapan jadi tidak saja hanya potensi untuk SDM-nya pelaku usahanya tetapi juga bagaimana supaya pemasaran segala macam yang kita lakukan yang pertama terkait dengan pengembangan SDM pelaku usaha kita adakan pelatihan-pelatihan buat mereka dalam pelatihan-pelatihan itu termasuk juga pelatihan untuk pengembangan inovasinya, ide-idenya itu kan kita ambilkan pelatihan-pelati yang memang khusus kemudian kita juga bikin pelatihan-pelatihan untuk desain kita buatkan juga untuk mereka kemudian kita juga ada pelatihan-pelatihan untuk pemagangan termasuk juga kita adakan pelatihan-pelatihan untuk halal pelatihan untuk hakinya juga nah itu penting ya Pak ya kita lakukan ya semuanya itu apa? untuk meningkatkan SDM bagi pelaku-pelaku usaha kemudian untuk pengembangan pemasarannya ini juga kita bantu juga ya Bu ya nah pengembangan pemasarannya kemana? kira-kira yang masih sesuai termasuk diantaranya kita lakukan adalah melalui pameran ekspo-ekspo itu kita untuk mengembangkan supaya orang lebih mengenal dan disitu nanti muncul adanya kemitraan usaha jadi kemitraan usaha ini tidak saja dengan pihak yang di luar di kota Balikpapan juga sudah kita lakukan ya Bu ya harapan teman-teman semualah pelaku UMKM mewakili ya kondisi ini cepat pulih lah ya supaya segala aktivitas kita bisa kembali normal lagi ya seperti dulu sektor pariwisata ya pendidikan segala macamnya bisa normal lagi seperti semula gitu dan untuk teman-teman UMKM ya khususnya yang ada di Balikpapan dan mungkin para pendengar dari podcast ini selalu semangat ya karena di kondisi apapun kita harus siap jangan sampai kita sebagai pelaku UMKM yang misalnya ini kita berjualan kuliner ya di kondisi kita lagi sepi gitu nggak ada pembeli udah lah ampihan aja katanya orang banjar gitu ya selesaian aja sudah jualannya gitu justru di saat yang seperti itu kita harus semakin jeli gitu ya melihat peluang apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sama customer kita gitu dan media-media apa sih yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan jualan kita jadi selalu belajar ya selalu semangat karena dari belajar silaturahmi itu insya Allah pasti adalah manfaatnya untuk perkembangan usaha kita ke depannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati